Intro Halo bosku, salam satu opi ya Oke, kali ini saya akan sedikit menceritakan bagaimana saya mendapatkan bahan bonsai seperti ini ya dan ini rencananya saya kasih nama kereta kencana ya karena ini dapati dari tuban ya, hutan di tuban itu tempatnya di tempat Mbah Sunan Geseng ya salah satu muridnya Sunan Kali Joko itu wasil burangan saya di sana yang namanya Mancok Rotsoyo ya dulu itu muridnya Mbah Sunan Kali Joko dan ini ini posisi penemuannya dulu ini merbah ya itu kan seperti ini nah seperti ini merbah ke sana dan ini masih ada ke sana, cuma apa itu akarnya ke sana saya potong dan saya posisikan seperti ini dan seperti ini kayaknya ini dulu panjangnya seperti segini ya bos tinggi sekelis sekitar hampir 1 meter 1 meter ya hampir 1 meter dan saya potong seperti ini saya buat pendek dan ini ada tangkainya yang kebetulan melengkok jadi ini sudah saya sedikit modif ya saya peradalin saya tatain agar seperti ini dan ini nah seperti ini kayaknya ini mahkutanya disini kayaknya seperti ini ya ini masih proses ya ngegronan agar cepat tumbuhnya cepat besar dan dia punya karakter yang bagus dan unik ya di sebelah sini juga bagus ya ada perakaran disini juga ada sebenarnya ini sudah memutar perakarannya cuma belum saya tampilkan perakarannya hanya bagian atas saya karena masih dalam proses dan seperti ini hasilnya dan ini mahkota dan ini bagiannya dosor ini kita umpamakan sebagai kuda dan ini sebagai andongnya andong kereta seperti ini jadi saya namaikan kereta ke sana karena kebetulan dia punya gerakannya seperti ini ya karakternya cukup bagus lebih besar bawah dari atas ya dan ini lekuannya ini alami bosku nah tumbuhnya seperti ini dan ini juga alami dan ini juga alami ya sudah keroha alami sudah menutup alami jadi ceritanya di pinggir jalan bosku namanya setiap hari saya ke sana setiap setiap dua minggu sekali saya ke sana terinjak injak ya tapi setelah saya korek-korek ternyata hasilnya bagus karena beberapa hari ini hari lebaran tidak ada kesempatan memulang ya dan koleksinya sudah semakin membanyak ya sekarang menampilkan seperti ini saja hasil gulangan ya oke dan saya juga minta saran ini dikasih nama apa ya nanti bisa komen di kolom komentar ya oke salam satu opi mantap selalu dan semakin berjuang ya semoga sukses kerbanya salam satu opi mantap kita lihatkan lebih dekat bagaimana bentuk bantukannya ya seperti ini dari belakang dari belakang juga sangat gemolai ya ada sedikit leguan ya seperti ini ada ya keringnya sini mau lonjong sedikit ya seperti jalu ayam belum pernah saya videokan baru kali ini ya ini bagian belakang ini ini lekukannya masih alami ya kalau membuat lekukan seperti ini mungkin membutuhkan waktu antara 10 tahun seperti ini ya jadi karena alami kita tinggal ambil aja tinggal proses perawatan dan penutupannya oke karena ini ada coraknya yang lebih bagus jadi ini saya atur sebagai muka ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati